Hai Tribuners, beredar sebuah surat edaran di media sosial mengenai pengangkatan tenaga honorer tanpa melalui tes. Yuk kita cek kebenarannya. Surat ini mengatasnamakan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Cahyokumol. Dalam surat itu tertulis Menteri PAN-RB memberikan kesempatan kepada tenaga guru honorer, tenaga administrasi, penyuluh pertanian, dan tenaga honorer kesehatan berusia 35 tahun ke atas untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada hari dan tempat yang sudah ditentukan. Selain itu, tertera narah hubung Biro Perencanaan Kepegawaian BKN Pusat atas nama Dr. Andes Heru Purwaka beserta dengan nomor WhatsApp. Pada surat tersebut juga tertera tanda tangan yang mengatasnamakan Cahyokumolo yang dibuat pada 15 Januari 2021. Setelah ditelusuri, kabar ini tidak benar. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Andi Rahadian, menyatakan surat bernomor 257-01-2021 itu palsu. Dikutip dari kumpas.com, Andi menjelaskan, pada surat palsu tersebut pelaku mengganti nomor surat, tanggal surat, dan tempat. Selebihnya, isi dari surat itu tidak jauh berbeda dengan surat palsu yang pernah beredar di tahun 2020. Andi juga berujar, format penulisan surat itu tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dirinya mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menerima informasi, terutama informasi yang mengatasnamakan Kementerian PAN-RB dan juga meminta imbalan. Jadi, surat edaran pengangkatan tenaga honorer oleh Menteri PAN-RB itu tidak benar ya Tribuners? Terima kasih telah menonton! Nah Tribuners, sudah tahu kan faktanya? Jangan sebar sebelum cek kebenarannya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!